Halo semuanya, selamat datang kembali di video lainnya, saya Jess Dan di video ini saya akan berbicara tentang Troops Formation Yang saya mendapatkan dari pemain indonesia Ya kayak senior aku Dan mereka tuh udah kasih aku Troops Formation Yang nanti akan aku tulis di description box Nah, Troops Formation ini based on total dari Troops kalian Dan itu bisa kalian dapetin dari building ini, diner Nah, Crime Ops Capacity namanya So, my maximum of Crime Ops Capacity is 125K 125K ya, aku punya Crime Ops Capacity-nya Nah, Crime Ops Capacity ini tuh bisa dinaikin dengan cara kita cek, oke? Aku juga agak-agak lupa investment bisa kah? Ini add more Nah ya, investment yang ini leadership Increase Crime Ops Max Capacity Kayak gitu Crime Ops ini speed Ini leadership ketiga juga bisa Itu dapetnya dari ini ya, crew capabilities ya Yang ini This one Like This one, oke? Oke Oke, habis itu Di Hitman Mana? Hitman Itu ada di Di sini Ada di sini Ada efek combat service Oke Kita masuk Ambil Page ketiga Dan Kalian harus invest ini Sampai kebawah Dan ini Ini tuh menambah Crime Ops Max Capacity kalian Jadi Kalo kalian udah investment Ini kan aku belum Kalo aku udah investment Jadi Total Total ini tuh akan naik Gak Satu dua lima lagi Kayak gitu, oke? Terus Apalagi ya A family business Yang business contract agency Ini Training Ini kayak Persentase Si aku gak Gimana pernah Mikirin sih Kalian mesti baca aja ya Pokoknya Increase Crime Ops Capacity itu Bisa Bisa Apa? Bisa Nambahin Maksimal Eh maksimal Kalian punya Nah Terus ada lagi Pertanyaan Yang sering aku dapet Kak Bagusan bulker Atau biker Atau shooter Atau vehicle Or something like that gitu Aku Gak tau Kurang tau Aku jujur kurang tau Soal begituan Tapi Dari experience aku Dari apa yang aku dapetin Gitu Mereka tuh rata-rata mainnya Double Bulker shooter Bulker Biker Dan vehicle tuh Sebenernya mereka tuh Jarang banget untuk Apa Fokus ke vehicle Karena Ya it's not really worth it Kayak gak terlalu Bagus Atau Tidak sebanding lah istilahnya Kayak Kurang bagus Dan Sekarang ini Aku Punya temen banyak yang fokus di Bulker Biker Ada juga yang fokusnya di Bulker Shooter Kayak gitu Jadi Tapi aku Eh Kayak Eh Suka dapet pertanyaan juga Sorry ya Gak ngandat ya Ngomongnya Kayak masih mikir soalnya Aku Dapet pertanyaan juga Kalau misalnya double kayak gitu kan Bulker Biker atau Bulker Shooter Family bisnisnya Harusnya dimana Ada Temen aku yang Ambil Bulker Biker Itu ngambilnya di Cosa Nostra Ada juga yang di Gondal Jarang yang pakai Yakuza tuh Jarang banget Jarang banget yang pakai Yakuza Eh Itu Jawaban aku Tapi Terserah kalian Kalian bisa eksperimen Eksperimen juga kan Nah Dan Mereka itu Rata-rata Ya Kayak gitu Ngambilnya Cosa Nostra Untuk yang Biker Dan The Gondal untuk yang Shooter Nah Habis itu Aku Bakalan Masukin Apa Namanya Troops Formation nya Di description box Itu adalah Formation Biker Shooter nya mana kak? Shooter nya itu adalah Ehm Formation yang Biker Yang tulisan Biker itu Kalian ubah ke Shooter aja Itu udah jadi Formation Ehm Buat Shooter juga Ya cuman kan yang Yang ngebedain Biker sama Shooter itu kan Cuman Kapasitasnya Terus kalian juga Mesti fokus Investment nya itu Kayak di Di Shooter Atau di Biker Terus Gimana sih Investment nya Yang pertama Ngambilnya dari Figi ya Figi itu Mereka itu sangat Kayak bermanfaat gitu Aku ngajarin Kalian Baca Figi nya Baca kayak Vigilant yang mana Yang harus kalian beli Ehm Nanti Kalian tinggal decide sendiri aja Butuhnya yang mana Kayak kita liatnya tuh selalu Kayak di bagian Startup Ini ada Increase Mercenary Ops Shooter Dan Kalau setiap ada Shooter Shooter buff itu Bakalan sangat Bagus banget Untuk Shooter Player Kayak gitu Kalian tinggal cari aja Cari aja Terus nanti kalian bisa maksimalin sendiri Untuk yang kayak Inflisit 5% defense ini Aku kayak kurang ngerti Tapi Ehm Pokoknya kayak gitu Yang Increasing Kayak gitu tuh Mereka tuh selalu beli Terus Kayak ada Babs baru kan Ehm Babs lagi Astaga Otaku Ehm Ehm Apa namanya Vigilante baru Dan itu katanya itu Bagus Buat Apa ya Menggantikan flat Kita liat Flat itu apa ya Aku belum punya guys Biasa Akun kecil Let me see Flat Flat Ya aku Aku emang udah punya flat kah Eits Sorry sorry Flat F Loh Gak ada yang namanya flat kah Apa aku kelewat Fumiko Violet Ehm Tidak 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 Ah Ya this one Lo ini Shooter Deku 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 Gatau katanya Vigilante baru itu Ehm Bisa Buat ngambil Ali Ehm Apa Si Si flat sih Aku kayak kurang Update juga Akhir-akhir ini Cuman kayak sekilas-sekilas aku Baca rumornya Seperti itu Oke guys Nah terus kita Ehm Bikin Permisalan 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 ya Setiap formation Itu kan kayak ada persentasenya Aku Gak Bagaimana pandai ngitung Jadi kita kayak Ehm Permisalan aja ya Permisalan Nah Kalian nih setiap Ehm Bikin Bikin apa Bikin troops Itu kalian mesti ada dari Tier pertama Sampai tier maksimal Yang kalian bisa bikin gitu Kalo aku kan kayak Disini maksimal aku Cuman di tier 9 Nah jadi Biasanya aku banyakin tuh Tier 9 Tier 8 Tier 7 Nah karena disini Kemarin hardbees event Ehm Las Vegas Jadi aku kayak Mengurangi beberapa Karena mention aku yang ini Juga kurang gimana Bagus Jadi kayak aku Zero pun kayak Gak masalah Udah Sumpah udah kayak ngerasa Gusen main weh Tapi kayak Ya udah Banyak-banyak banget orang yang Kayak Kayak ini gimana Itu gimana Itu kayak Ehm Aku males ngulang-ngulang Jadi aku kayak bikin aja videonya Biar mereka bisa liat Nah aku punya Tier maksimal itu Ehm Tier 9 Jadi aku pake tier 9 Formation Karena aku pakenya Ehm Karena aku mainnya di Ehm Biker Biker Jadi aku bakalan Banyakin biker gitu Nah Biasanya mereka tuh kayak gini Ehm Kita gak usah ngeliat Sampai kebawah deh ya Biasanya di tier 9 itu Balker itu T7 Itu udah Mesti 50 ribu Tapi aku gak punya balker Jadi kayak yaudah Anggap ini udah 50 ribu kan Habis itu Habis itu For the remaining troops Itu punya 22% T9 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 balker Oke Anggap ini udah 22% Anggap ini udah 22% ya Anggap Terus Biker nya Untuk tier 9 itu adalah 33% Oke Ini 33% Dari total Troops ya Dari 1,25 ini loh Kalian Mesti ngitung loh Yang ini Ini 1,25 ini Karena maksimal capacity Aku kan 1,25 kak Jadi ya Begitu ngitungnya Oke Habis itu Dia bilang Untuk tier 8 Biker nya Itu 22% Juga Anggap ini Kita pasang 22 ribu Eh Ini balker ya 22 ribu Oke Mesti hitung-hitung Ini aku kayak gak salah aja Terus Bulkernya adalah 11% 11% Terus ada T6 Biker T6 Biker Gak tau kenapa dia Kasih ini ya T6 Biker itu 11% Oke Sisahnya Jangan kalian kasih 0 Misalnya ada Masih ada sisa Kasih aja 5 5 5 5 Dan ini tuh kayak Semacam kayak Pemancing ya Yang aku belajar dari Orang-orang yang pernah ngajarin aku Jadi mereka maksudnya Tier 1 Dikasih 5 Dikasih 1 Dikasih 2 itu Supaya sebagai penangkal Jadi kayak Mereka itu Hanteman depan lah Kan Kalo misalnya Kita gini nih Kalo kita Attack sesuatu Ya Aku carinya agak 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 jauh dah Misalnya Aku attack Ini nih Oke Nih Ini kan ada Urutannya Ada balker duluan Terus biker Terus shooter Sama vehicle kan Nah tier 1 itu pasti Paling depan Jadi kayak Kalo misalnya Kalian nyerang pun Mereka tuh bakalan Jadi kayak Yang mati duluan tuh Tier depan Tier depan gitu Tier 1 Tier 2 Tier 3 Jadi kayak Ya sebagai umpan lah ya Atau kayak gitu Aku kurang ngerti Tapi mereka Ngejelasinnya gitu Cuman ya semoga Apa yang aku jelasin Kalian tuh bisa ngerti gitu Karena kayak aku enggak Bukan Gamers Gamers gimana Jadi kayak Oh yaudah yaudah Yang penting aku tau Terus Equipment 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 yang harus kalian bikin adalah Kalo mau free Kalo mau free Untuk yang biker ya Cari yang Ada biker Biker statistiknya Kalo shooter Yang shooter Kalian bisa Bisa bedain loh Kalian mesti kayak Pinter pinter Ngebaca juga Kayak gini nih Ini kan Ini kan Biker attack Dan ini mungkin Bagus buat Bagus buat Apa Biker formation gitu Kalo kalian yang Emang fokusnya ke biker Terus ada Ini shooternya Ada disini juga Tapi kata Aku baru Konsultasi sama suhu Yang main shooter Dari FHS Uncle Anton Dia Di FHS City 39 Namanya Joe Kalian bisa tuh PM ke dia Kalo misalnya Bingung-bingung tentang Shooter formation Dan untuk Biker formation Sebenernya banyak banget Orang Indo yang Pake biker formation juga Cuman Mungkin yang aku tau itu Om Jeffrey Dari Dari City nya Cut 236 History maker Kalian bisa PM dia juga Cuman Aku kurang tau kalo misalnya Dia bakalan Bisa ngejelasin atau Nggak Karena Ya memang yang lebih Bisa ngejelasin Kalian sih Kayak orang-orang Community gitu ya Karena Mereka lebih Aktif untuk Ngejawab Kayak Kayak gitu deh Mungkin kalian kalo main Mafia City Kalo bingung Kalian coba cari Community Indonesia Dan mungkin Kita-kita tuh bisa Ngebantu Yap Seperti itu Tapi untuk orang Indonesia Untuk orang luar tuh kayak Susah Karena banyak banget orang Indonesia yang Gak bisa bahasa Inggris ya Mungkin bisa Tapi kayak Main pake bahasa Inggris tuh pusing Apalagi Masuk ke klan yang banyak orang yang Bahasanya tuh kayak Nyampur-nyampur Nyampur gitu Terus jadi kayak suka miskomunikasi Nah kita tuh Ya ada komunitas Indonesia sendiri Jadi kalo Nanya-nanya Ada yang bingung Bisa kita bantu Pake bahasa Bahasa kita sendiri gitu Jadi kayak gak perlu Di-translate ke Bahasa yang lain gitu Nah Itu dia Tips aku Buat dapetin Eh Buat-buat Formation ya Kalian bisa Pilih apa aja Terserah kalian Terus kalian tinggal Kembangin aja Nah Gak berarti Kalo misalnya Kalian nih Main bulker Biker Kalian tuh Cuman update Balker sama Biker juga Jadi itu Mainnya gini Kalo misalnya kalian Equipmentnya udah bagus ya Udah maksimal Udah dapet statistik Bagus buat Balker sama Biker Misalnya ya Misalnya kalian pemain Balker Biker Nah udah bagus Terus Vigilantenya udah bagus Terus kayak Investmentnya itu Semuanya udah oke Gitu udah maksimal Terus kalian masih kayak Nyari resource Buat naikinnya lagi Nah Kalian masih bisa kok Naikin shooter Kalian dengan misalnya Dari event Yang paling gampang ya Event ini nih Dari clan Ada clan HQ Vigilante Recruitment Nah ini kalian Mesti kayak Ini tuh bakalan Untung banget Kalian tuh Mesti Ngelakuin ini Caranya Gimana Caranya adalah Kalian harus buka Nih aku kasih tau Mesti buka fragment Mesti buka fragment Sampai 2000 Kalian harusnya sih bisa Ngerti lah Baca dari sini Nih misalnya Kalo Nih yang ini 2000 fragment Tapi sebenernya 1000 fragment aja Itu udah Cukup buat Ambil box yang ini Kalo Kasusnya Bar ininya tuh Penuh Oke Kalo Barnya itu penuh Cukup 1000 aja Kalian bisa dapet Nah kalo Blue fragment ini tuh Nanti kalian mesti buka 1000 ya Ya kan Satunya Poinnya satu Terus kalo Misalnya Aku buka kalkulator dulu nih Di tempat lain 1000 Dibagi 3 poin 334 lah 334 Ya Untuk yang purple Kalian mesti buka 334 Untuk yang gold Dibagi 5 Cuman Cuman butuh 200 Oke Kita pake ini Oke Terus aku Ngecek dulu Aku ada apa Di inventory aku Hmm Kita cari Aku ada apa 2 Aku ada purple Ya kita buka aja lah Apapun itu Suka-suka bukanya Yang penting kebuka 1000 aja Karena aku gak nge-spend disini Cuman emang nyari gratisan doang Oke Ini purple 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 itu 334 kan 334 Tadi dikurang 9 ya Masih 325 lagi Ini bakalan dikurang 100 Karena satu ini tuh Isinya 50 Nuh Dikurang 100 Masih ada 225 lagi Yang buat buka yang purple ya Kita buka purple aja lah 225 Aku bakalan ambil Misalnya kalo kalian mau buka itu Kalian mesti ngecek Bintang yang mendekati kalian Buka star nya itu Yang mana kalian coba buka yang itu aja Ngejar yang itu Oke misalnya aku ini 225 Oke Sudah Tara Nah Ini tuh Buat kalian yang kayak Non-spender Kalian ngehematnya tuh Dengan cara seperti ini Terus kalo engga Kalian bisa pergi ke Garden Garden store Terus disini Kalian Bisa ngambil Catalina Ini setiap hari Atau engga Si ini Siapa? Adriana Ntar ada lagi nih kalo kalian Bisa Ngebuka next level Ada Si ini Siapa? Charles ya Yang ini Yang iya Charles Terus bisa dari Family resort Associate store Yang 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 ini nih Yang ini Oke Associate store Terus Medeman store Nah disini kalian juga bisa Kayak gitu Itu cara ngehematnya gitu Jadi Untuk Membagusin Ya Tinggal kalian Cari cara Sebisa mungkin Gimana caranya Naikin Naikin Apa? Statistik Battle report Kalian Kayak gitu deh Kalau misalnya Kalian masih ada yang bingung Masih ada yang perlu Ditanyain Comment di Comment box Di bawah aja Nanti kalo misalnya aku lagi aktif Aku pasti reply Semoga membantu Happy weekend Dan karena Sekarang kondisinya lagi PPKM Ya aku cuman punya saran Kalian kalo misalnya emang Ngepas-ngepas banget Jangan nge-spend dulu Karena emang kondisi PPKM ini Kayak pandemi ini kayak Gak tau sih sampe kapan bakalan berakhir Jadi kayak aku lebih Pengen kalian itu Bisa makan Bisa Gunain uangnya Untuk keperluan yang lain Dibandingkan untuk Spending ke Mafia City Karena Ya aku juga punya alasan Tapi ya Itu duit kalian Jadi terserah juga sih Kalo kalian Mau nge-spend atau engga Itu terserah kalian Cuman kan aku cuman Menyarani aja Kalo dilakukan bagus Engga yaudah gitu Mungkin kalian punya rejeki lebih Juga buat Apa Buat Bisa nge-spend di game ini Terus Jangan Buat yang kayak Buat yang kayak Gak percaya kalo Corona itu ada Gak masalah Yang penting kalian Vaksinasi aja Sama Urutin Kerjasama Aku cuman minta tolong Kerjasama kalian Prokes Ya kan Gunakan masker Mencuci tangan Dan lain-lain Kayak gitu Terus aku juga Berharap kalo Kalian tuh selalu sehat Dan Keluarga kalian juga sehat Jadi gak gimana Ngerasain Ngerasain Banyak Kehilang Banyak rasa kehilangan Dah Gitu aja Sampai jumpa Eh Salah Screenshot dong Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa